Intro Gemerlap kemunculan armada baru yang menghiasi jalanan tanah air tak seindah yang dialami oleh pembesar POBIS yang mempunyai modal minim apalagi persaingan perbisan sekarang ini makin hari semakin sengit karena banyak armada lawas diganti oleh armada lebih modern bahkan diganti bersasis premium Intro Untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya Solo dan Yogyakarta PO muncul sudah tak asing lagi di kancah perbisan tanah air khususnya di jalur Semarang, Solo, Yogyakarta Sebelum video kita lanjut yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami dan silahkan bagikan bila ada hal-hal seru di dalam video ini Bila kalian yang mempunyai kenangan manis bersama BIS tersebut terutama era 80an dan 90an di masa jayanya Ibaratkan seperti naik bis kasta tertinggi Penumpangnya pun serasa jadi sultan karena kemewahan dan kenyamanan fasilitas yang disuguhkan Dulu bis ini bermakas di Nayu atau Nusukan tepatnya di Jalan Majapahit No. 7 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Garasi kedua PO Muncul terdapat juga di Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta Dan PO Muncul mempunyai kantor perwakilan wilayah Jabodetabek di Jalan Sultan Agung No. 13, Keranji, Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Diperkirakan bis ini sudah ada sekitar tahun 70an atau 80an Sejak pendiriannya bis muncul mempunyai huruf M Yang menyerupai logo makanan siap saji McDonald karena ada protes dari perusahaan tersebut Logo M melengkung diganti menjadi M biasa Salah satu era kejayaan PO muncul pada tahun 80an dan 90an Dimana ketika itu bisnya menggunakan karoseri buatan magelang body manufacturing atau MBM Konon bis tersebut pada masa jayanya digunakan untuk melayani trayek ke Jawa Timuran bahkan ke Denpasar Traik awal jarak jauhnya atau akap yang pertama kali digelutinnya adalah jurusan Semarang Malang Beberapa jurusan pada waktu itu adalah Semarang Solo Malang, Semarang Solo Denpasar dan Magelang Jogja Solo Denpasar PO yang dulu terkenal berlivery coklat bertuliskan warna orange menyala saat malam hari Tambat laun di trayek Denpasar mulai terkikis dan lebih fokus melayani trayek Jawa Tengah Jogja menuju Jakarta Dan PO muncul pernah menggarap trayek Malang Blitar Solo Jakarta Lampung PO muncul pada masa kejayaannya saingan berat PO Raya yang mengandalkan kursi lega ala pesawat atau kelas Big Top Di trayek Jakarta ini PO muncul menghadirkan kelas eksekutif 24 dan Big Top 20 Armada ini dilengkapi fasilitas AC, bantal, port charger, reclining set, selimut, tempat kaki, toilet, dan TV Nama kelas Big Top 20 dari PO muncul ini telah lama dikenal masyarakat akan kenyamanannya Dengan konfigurasi kursi 21, kelas ini memberikan ruang yang luas bagi penumpang Ditunjang dengan reclining set dan leg rest yang tentu sangat memanjakan para penumpangnya Dan perlu diketahui PO muncul merupakan pencetus pertama leg rest atau sandaran kaki pada armadanya PO muncul merombak bodi bisnya oleh karoseri sendiri yang bernama karoseri Suryana Tidak seperti PO Raya bodi bisnya digarap oleh Laksana Perlu diketahui karoseri Suryana merupakan karoseri satu grup usaha dari PO muncul Yang pusat pembuatan bodi bisnya di Sukoharjo Berawal dari mencontek bodi bis dari karoseri MBM Akhirnya bodi bis tersebut dijadikan sebagai contoh dalam pembuatan bodi bis pada karoseri Suryana tersebut Pada masa jayanya, banyak PO yang memakai karoseri dari Suryana Di antaranya PO Aneka Jaya dan PO Raja Wali Kini keberadaan karoseri tersebut kabarnya sudah kukutan alias berhenti beroperasi Sayang seribu sayang, kenyamanan dan kemewahan yang dihadirkan PO asal Solo ini tinggal kenangan Karena PO muncul tidak muncul kembali seperti yang kita harapkan Yang biasa terlihat hilir mudik di asfal jalanan Tanah Jawa di akhir tahun 2018 lalu Armadanya sudah menghilang oleh seleksi alam karena derasnya persaingan yang tak terelakkan Dengan tidak beroperasinya bis legenda tersebut di trayek Akap Menambah panjang deretan bis legenda yang gulung tikar saat ini PO ini kini hanya meninggalkan masa kejayaannya Dengan mempertahankan trayek pendeknya yaitu dengan jurusan Solo Semarang Mangkang Entah permasalahan apa, kini PO legendaris dengan armada Akap Big Topnya Telah pergi meninggalkan pelanggannya tanpa ada pemberitahuan resmi dari pemiliknya Kini tidak ada lagi kursi yang empuk dan selonjoran kaki yang luas nan lega Kita hanya melihat onggokan bis tua yang pernah berjaya di jamannya Semoga PO muncul dari Solo Raya bisa muncul kembali meramaikan perbisan Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya